Bukan isian rebung, bukan pula isian daging ayam suir. Dengan cekatan, dua siswi SMK Negeri Satu Petarukan Kabupaten Pemalang ini meracik isian lumpia bongkol pisang atau akar pohon pisang. Bongkol pisang dicampur beberapa bumbu rempah, udang dan ayam, digoreng dengan sedikit minyak. Setelah matang, isian siap digulung bersama lumpia lalu digoreng. Lumpia bongkol pisang ini merupakan bentuk kreativitas yang ditemukan siswi SMK karena melihat limbah yang kadang dibuang. Setelah dicoba dan mengurus izin halal, serta sertifikat sehat dari Dinas Kesehatan, lumpia bongkol pisang kini dijual lewat media daring. Lumpia bongkol pisang juga sebagai alternatif untuk warga yang tidak suka dengan isian rebung atau bambu muda khas semarang. Lumpia isi bongkol pisang. Kenapa sih memilih bongkol dibanding rebung? Karena rasanya lebih enak dibandingkan rebung. Kalau rebung juga baunya mencengar. Jadi disini kita memanfaatkan bongkol pisang sebagai bahan makanan. Terus gimana warga yang mencicipi atau sudah dibuat? Dari komainannya sudah mencicipi enak dibandingkan rebung. Kalau bahan-bahannya selain rebung apa aja? Selain bongkol pisang, ini ada ditambahkan udang, ayam, sama telur, dan bumbu yang lainnya. Lumpia bongkol pisang merupakan upaya pihak sekolah agar para siswa belajar berwirausaha. Selain menjual kepada warga sekolah, lumpia juga dipasarkan lewat pesanan catering dan media sosial. Satu dari teksturnya, ini lebih lembut, lebih enak. Jadi, kemudian yang paling penting itu baunya. Jadi, kalau bongkol pisang ini sama sekali nggak bau. Jadi, biasanya kan orang kalau makan lumpia rebung itu kan biasanya kan baunya itu ya. Nah, ini nggak bau. Jadi, ini merupakan rebusan yang luar biasa dari latar bokeh, semangat pertarungan. Jadi, mampu mengolah bahannya yang tadinya limbah, dibuang begitu saja bongkol pisang, ini bisa menjadi olahan yang kalau kita nikmati, ini enak, luar biasa. Upaya sekolah untuk mengembangkan program ini, Pak? Nah, ini sudah kita jadi balikan branding sekolah. Jadi, ke depan kita akan membuka toko e-commerce yang akan menjual semua produk-produk SMA1 pertarungan. Dan ini saya yakin akan menjadi prima dona untuk makanan anal tip. Karena belum ada toko-toko yang menjual lumpia isi bongkol pisang. Harapannya apa, Pak, dengan adanya, Pak? Harapannya ini merupakan bisa menjadi makanan anal tip. Jadi, yang kalau biasanya itu bongkol pisang ini dibuang jadi limbah, ini jadi makanan, jika ada nilai tambah dari si ekonomis. Kemudian dari kandungan gizi juga kami sudah melakukan satu riset penelitian guru-guru kami dan ini ada kandungan gizinya. Jadi, jika Anda penasaran dengan rasa lumpia bongkol pisang ini, bisa membeli dengan mengakses sejumlah media sosial SMK Negeri 1 Petarungan. Selain dalam bentuk matang, lumpia juga dijual dengan bahan dasar mentah yang bisa digoreng kapanpun diinginkan.